manajemen mesajenar terus memantau perkembangan duya yavocic sebab pemain trial asal kruasa ini bakal dikontrak PSS Semarang asal lolos seleksi yavocic didatangkan PSS dengan status trial sebab performanya akan dipantau terlebih dahulu sebelum nantinya direkrut PSS Semarang kedatangan yavocic disinyalir untuk menyingkirkan satu dari empat pemain asing saat ini yakni Carlos Fortes Taishima Rukawa Ali Sesai dan Jonathan Kantilana sebab sesuai regulasi Liga 1 kota pemain asing PSS Semarang telah terpenuhi mengenai yavocic general manager PSS Semarang Wahyu Lui Unarto berharap sang pemain bisa memaksimalkan kesempatan trial yang diberikan selama satu bulan sejauh ini yavocic sudah bergabung dengan tim selama satu pekan tiap latih hingga manajemen juga terus memantau perkembangan performa mantan pemain Lazio U19 ini hadirnya yavocic diproyeksikan menambah kekuatan di lini tengah Malaysia jenar sebab pemain berusia 23 tahun tersebut berposisi sebagai gelandang tengah di sisi lain lilu menambahkan pihaknya bersyukur pemain andalan PSS Semarang Setian David Maulana sudah kembali menjalani latihan normal sebab bantan pemain tim Lazio U19 Indonesia ini menepi hampir setengah tahun akibat cedera lutut yang diderita tanya Setian Carlos Fortes dan Rio Sabotro juga berangsur pulih Jangan lupa follow like dan subscribe sosial media Tribun Jateng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!